Worldwide Production Present Sri Jaya Nasa menghukum Jawa Om, semoga berhasil Kamu semua, berapapun banyaknya Putra Raja, Bupati, Panglima Tokoh Lokal Terkemuka Bangsawan, Bawahan Raja Hakim, Pemimpin Para Buru Pengawas Pekerja Rendah Ahli Senjata Kumara Matya Tentara, Pejabat Pengelola Karyawan Tokoh, Pengrajin Nahoda, Pedagang Pelayan Raja dan Budak Raja Kamu semua Akan mati karena kutukan ini Jika kamu tak setia Padaku, jika kamu Berlaku sebagai pengkhianat Jika berkomplot dengan orang-orang Dalam kejahatan Sang Maharaja Dapun Tahyang Sri Jaya Nasa Menggoreskan sumpah dan kutukannya di tanah Sriwijaya Sabdanya menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh rakyat dan para bawahannya Sri Jaya Nasa memerintah Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi Dan menurut beberapa pendapat ahli sejarah Ia dianggap sebagai pendiri Sriwijaya yang bergelar Dapun Tahyang Istilah yang dalam kebudayaan asli Nusantara Merujuk pada keberadaan spiritual supranatural Yang berhubungan dengan roh leluhur atau dewata Dapun Tahyang Sri Jaya Nasa Gemar melakukan perjalanan suci Atau Sidayatra Untuk memperoleh kekuatan spiritual atau kesaktian Kekuatan spiritual tersebut Yang menjadikan sumpah Dapun Tahyang Dianggap bertuah Hingga sangat ditakuti oleh para datu Atau penguasa daerah bawahannya Paman Pati Siapkan pasukan terbaik yang akan menemani ku dalam Sidayatra Perjalanan suciku untuk menyebarkan kebajikan Baik Paduka Armada laut beserta prajurit terbaik Segera disiagakan Misi ekspansi wilayah kekuasaan Yang berbalut perjalanan suci Yang dilakukan oleh Dapun Tahyang Dijelaskan pada Prasasti Kedukan Bukit Kota Kapur Karangberahi Dan Palas Pasemah Menurut Prasasti Kedukan Bukit Dapun Tahyang melakukan Sidayatra Dengan menaiki perahu Berangkat dari Minanga Tamuan Dengan membawa satu armada berkekuatan 20.000 barat tentara Menuju Matajab Dan menaklukkan beberapa daerah Mengacu pada keterangan Prasasti-Prasasti tersebut Bisa disimpulkan Bahwa dengan misi Sidayatra Dapun Tahyang berhasil menguasi Sebagian daerah di Sumatera Semisal Jambi, Palembang, dan Selatan Lampung Paman Pati Kebajikan telah kita sebar di sebagian Sumatera Hamba turut bersenang hati Paduka Semangat kebajikan yang kita sebar Akan menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera Tanah Genting Kera, Tulang Bawang Disanalah tujuan kita berikutnya Untuk menabur kebajikan Walaupun dikenal sebagai raja yang gemar melakukan ekspansi Dapun Tahyang memiliki semangat buddhis Yang senantiasa mensejahterakan rakyatnya Fakta ini ditunjukkan melalui Prasasti Talangtuo Bahwa pembuatan taman Sik Setra Yang dilakukan oleh raja Ditunjukkan untuk kemakmuran semua makhluk Selain kemakmuran Dapun Tahyang juga mengutamakan kesatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Sriwijaya Di bawah pemerintahannya Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dan ditakuti Pengaruhnya sampai ke Tanah Jawa Paduka Hamba membawa kabar buruk Yang mungkin akan membuat hatimu gundah gulana Jangan khawatir, Paman Hatiku ini sekeras baja Kabar buruk apakah yang ingin disampaikan? Sebuah kerajaan di Tanah Jawa Menolak untuk tunduk pada kita, Paduka Ini adalah sebuah penghinaan besar Ini adalah pelanggaran Kutukanku berlaku untuk semua kerajaan bawahanku Kita akan hukum kerajaan Jawa itu Berdasarkan prasasti kota kabur berangka tahun 682 Masehi Disebutkan bahwa Jaya Nasa telah melancarkan ekspedisi militer Untuk menghukum Jawa yang tak berbakti kepada Sriwijaya Peristiwa ini bersamaan dengan keruntuhan Taruman Negara Di Jawa Barat dan Holing atau Kalingga di Jawa Tengah Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh serangan Sriwijaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!